Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih banyak. Kebetulan hari ini saya ada pelantikan, terjadi rotasi. Kebetulan saya akan menjadi kepala seksi pelayanan medis dan keperawatan di RSUD Teman Sari. Dan saat ini, saya sudah 5 tahun di kepala seksi surveillance, jadi merasakan bagaimana monkeypox itu hadir di Indonesia pertama kali di Agustus 2022. Jadi waktu itu ada satu orang, memang sudah dipastikan import case, karena seorang laki-laki dia usia sekitar 30-an, itu mendapatkan dari waktu itu setelah tour dari Eropa. Jadi dapatnya kurang lebih di salah satu negara di Eropa. Saya lupa kalau nggak salah Perancis. Jadi memang beberapa kali melakukan hubungan seksual. Nah, sesudah itu sudah sempat datang ke klinik swasta, lalu juga ke rumah sakit swasta. Belum didiagnosisnya sivilis dan juga gonore. Jadi bisa lucu, ada rumah sakit yang pertama bilang gonore, terus klinik swasta yang memang khusus HIV itu bilang, apa namanya sivilis. Nah, lalu sesudah itu ke RSCM. Nah, di RSCM lah didiagnosis. Nah, berhubung pasien ini sangat kooperatif, edukasinya bagus, juga berhubungan dengan orang kesehatan juga ya, akhirnya bisa isolasi itu 3 minggu sembuh. Dan abis itu kita nggak dengar lagi nih tentang monkeypox. Sampai akhirnya, kita sudah membuat genre assessment bersama waktu itu, karena ini kemungkinan zoonosis ya, bisa ditularkan dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Walaupun di luar negeri pun bukti penularan antara hewan ke manusia, dengan manusia ke hewan itu relatif nggak ada bukti ya. Ada tuh manusia kemungkinan besar nularin ke anjingnya dia, tapi itu pun juga anjingnya monkeypox positif PCR-nya, tapi itu juga belum tentu bisa secara epidemiologi. Jadi, risikonya kecil lah, kalau dari hewan ke manusia maupun manusia ke hewan. Lebih besar adalah karena kontak seksual. Jadi, kalau lihat data global tuh 95% disebabkan oleh hubungan seksual. Kalau di Indonesia itu 100% hubungan seksual. Kenapa? Karena hubungannya kan mukosa kulit dengan kulit seperti itu. Nah, selain mukosa kulit dengan kulit, juga ternyata ada 3 mekanisme nih untuk penularan. Yaitu hubungan seksual yang berisiko, baik itu hubungan yang namanya hubungan seksual tuh, kadang suka salah kaprah ya, nggak cuma koitus, gitu. Tapi juga bisa anal, oro, genital, terus anal, oral, ciuman, ya, petting, lalu juga oral sex, atau mungkin, dan lain sebagainya itu masuk juga ke dalam hubungan seksual berisiko. Yang kedua adalah skin-to-skin contact. Jadi, hubungan kulit dengan kulit. Yang ketiga adalah droplet. Nah, kalau di luar negeri droplet ini masih terjadi, makanya di luar negeri tuh kasusnya ada monkeypox tuh pada bayi, balita, lansia, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, justru malah kelompok-kelompok itu yang meninggal, karena infeksi sepundernya. Ya, dari mulai yang apa, ibu hamil, ibu menyusui, lansia, itu kelompok-kelompok yang memang imunitas rendah, tuh mereka meninggal, gitu. Seperti itu kurang lebihnya. Dan, apa namanya, di Indonesia itu nggak ada, kelompok itu belum nyebrang. Kita masih fokus pada LSL, ya. 100% karena semua 100% pasiennya itu laki-laki di Indonesia. Ya, yang positif MPOX ini. Nah, apakah memang kita bisa mendeteksi dini sehingga melakukan containment, atau sebenarnya sudah nyebar tapi nggak terdiagnosis, karena gejalanya ringan sekali. Bahkan kami sudah membuat kebijakan bahwa semua kasus positif, kalau kontak erat nonseksual, itu tidak perlu isolasi, dipantau gejalanya setiap hari selama 21 hari. Jadi, kalau ada gejala baru disuap PCR. Tapi, kalau kontak erat seksual, nggak ada gejala pun kita suap PCR. Karena rata-rata pada positif. Bayangin, nggak ada gejala, nggak ada lesi kulit, tapi positif. Dari mana? Dari anusnya. Jadi, kalau misalnya yang bergejala, kita lakukan suap orofaring, walaupun kemungkinan positifnya cuma sekitar 20-30%. Begitu kan ya? Jadi, orofaring. Lalu juga, selain orofaring, itu genital, ya. Sorry, abis orofaring, itu rektum, ya. Area anal. Terus, yang ketiga adalah lesi kulitnya itu sendiri. Itu buat yang bergejala. Kalau kontak erat seksual yang memang tidak bergejala, ya, itu cuma orofaring sama rektum. Kayak gitu. Jadi, apa namanya? Kurang lebih seperti itu, teman-teman semua. Jadi, monkeypox ini setelah Agustus 2022, nggak ada, gitu. Sampai akhirnya Oktober. 13 Oktober. 12 Oktober 2023 ditemukan satu terduga. Akhirnya PCR satu hari, ya, 24 jam keluar hasil. Dan PCR monkeypox hasilnya adalah positif. Apa namanya? Positif Mpox. Nah, saya salut sama puskesmas, kecamatan, Mampang, Prapatan, yang waktu itu bisa mendeteksi. Pada kasus satu dan kasus kedua, itu dia baru diketahui HIV positif setelah Mpox-nya positif. Nah, makanya saya bilang pendekatan dari Mpox ini harus pendekatan infeksi menular seksual. Jadi, nanti mulai pencegahannya, approaching-nya. Approach-nya. Kita juga tracing dibantu oleh penjangkau-penjangkau HIV, ya. Peer group-nya, pendik sebayanya, peer support-nya. Kita dibantu banget sama mereka. Dari yang tanya, nggak terbuka siapa kontak ratnya, jadi terbuka. Dari yang kontak ratnya nggak mau dateng, akhirnya mau dateng. Walaupun dengan diiming-imingi vaksin. Ayo-ayo, vaksin Mpox-nya, tapi sekalian disuap. Dan ternyata positif. Jadi, pendekatannya harus penyakit menular seksual, seperti penyakit menular seksual dan HIV. Jadi, nanti bentuknya itu adalah kolaborasi Mpox, HIV, dan IMS. Jadi, harus kolaborasi Mpox, HIV, dan IMS. Nah, jadi kolaborasi Mpox ini sendiri, apa namanya, monkeypox, HIV, dan IMS tadi ya. Jadi, kalau misalnya orang yang positif Mpox, harus langsung diperiksa HIV dan IMS lain. Kalau orang yang HIV dan IMS lainnya yang lagi berobat, atau sebulan sekali ambil obat, itu harus di-screening aktif tiap bulan, apakah ada gejala Mpox. Kulit, demam, meriang, dan lain sebagainya. Kalau ada langsung dilakukan swab PCR. Ini seperti kita lihat kolaborasi TB-HIV. TB-DM, TB-HIV. Jadi, kalau TB-HIV kan gitu. Semua pasien TB positif harus langsung periksa HIV. Semua pasien yang HIV positif tiap bulan dilakukan screening aktif TV. Kan, kayak gitu kan. Itu yang kita harapkan tuh sebenarnya seperti itu. Gitu. Nah, sesudah itu juga... Bentar, saya mau share dulu nih. Sesudah itu juga kita... Bentar, apa lagi ya tadi ya? TPC-HIV dan ternyata kasus Mpox itu banyak juga terjadi kalau infeksi dengan infeksi menular seksual lain. Seperti Mpox dengan Sifilis itu banyak. Mpox dengan Herpes Simplex itu banyak juga. Jadi, yang nggak menutup kemungkinan mixed infection itu benar-benar terjadi. Oke. Jadi... Nah, ini pertama kali ada di 12 Oktober ya. Di poli infeksi menular seksual. Karena ada lesi pada genital. Makanya dibawa ke poli infeksi menular seksual. Waktu itu pasiennya belum tahu HIV positif. Tapi satu poli. Nah, ternyata setelah Mankipoksnya positif, ternyata HIV-nya positif. Nah, kalau kita lihat berdasarkan timeline sekarang kasusnya udah ada 47 ya. Ini belum update. Itu puncaknya terjadi di saat... Kalau kita bilang apa? Saat Pesta Halloween. Ya, itu di sekitar 29 sampai 30 Oktober. Itu ada 11 kasus. Nah, ini yang paling enak sih sebenarnya ngeliatinnya. Karena berdasarkan onset. Onset itu tanggal gejala. Nah, kita ketahui infubasi Mpox ini adalah 3 sampai 21 hari. Dengan tersering adalah 5 sampai dengan 7 hari. Jadi, dari dia tertular sampai muncul gejala yang pertama kali itu bisa 3 sampai 21 hari. Coba deh kita hitung mundur. Ternyata 1 September itu ada kasus Mpox yang mengeluhkan gejala baru di 1 September. Kalau kita hitung mundur sekitar 10 hari atau 14 hari, itu berarti ada di pertengahan Agustus. Yaitu sekitar 17 Agustus. Make sense ya. 17 Agustus ada party. 17 Agustusan. Juga mungkin di Barber. Itu juga ada diskon-diskon biasanya, promo biasanya. Itu yang membuat jadi pada kumpul-kumpul party. Jadi, setelah saya melakukan dan teman-teman melakukan penyelidikan epidemiologi, ternyata ada 3 kemungkinan yang terjadi penularan ya dari Mpox ini di kalangan lelaki suka lelaki atau LHL. Yang pertama adalah selebrasi atau seremoni atau pesta. Jadi, party. Ya, mungkin juga ada party yang bareng-bareng pesta seks masa atau bahkan ada di beberapa bar itu ada yang pakai seks toys dan lain sebagainya. Jadi, yang pertama itu ada party. Yang kedua potensinya adalah lari. Saya juga baru tahu. Ternyata lari itu kan subuh pagi ya, jam 5, jam 6. Itu pada staycation bareng di hotel. Yang ketiga itu konser-konser internasional. Kita juga agak takut. Karena kan waktu itu di sekitar pertengahan November itu ada coldplay ya. Nah, itu yang harus hati-hati. Jadi, kalau ditanya inkubasi terpanjang 21 hari. Nah, saya bilang, ayo kita harus waspada nih. Dari festanya Halloween di 30 Oktober, berarti kemungkinan akan terjadi puncak di 20 November. Terjadi nggak nih? Ternyata enggak. Kita berhasil membuat berita ini heboh, sehingga diharapkan yang positif thinkingnya adalah yang nggak terjadi pesta seks gitu loh. Di periode-periode yang tadinya berisiko nih. Ada konser coldplay, ada juga Halloween, ada juga event-event lari ya. Itu juga banyak banget. Nah, ternyata memang mayoritas adalah LSL dan juga biseksual. Walaupun heteroseksual juga, saya nggak yakin heteroseksual sebenarnya ya. Ada 5 orang kayak gitu. Dan juga ternyata juga ada MFOX dengan HIV, ini paling banyak. Ada sekitar 41 persen. Plus ada juga civilis dan lain sebagainya, ini juga banyak sekali. Nah, ini juga berdasarkan kompok umur ya. Ada dan juga sumber kelaporan DKI Jakarta. Ini juga ada dari puskesmas, seperti itu. Ya. Ini gejalanya paling banyak tentu demam, sakit pengorokan ya. Seperti itu nih. Jadi, banyak banget disertai dengan HIV dan civilis, bahkan juga dengan herpes simplex. Kayak gitu. Terus juga ini tambahan kasus baru MFOX-nya tadi ya, kita paling banyak di sekitar bulan Oktober. Nah, saat ini sempat satu minggu nol kasus. Tiba-tiba kemarin, itu ada lagi dua kasus dalam satu minggu. Jadi, dua terus nol seminggu, terus nih minggu ini ada lagi dua. Jadi, apa akan jadi sesuatu yang endemi dan terus ada gitu loh. Kayaknya sepertinya nggak akan nol. Zero case itu susah. Tapi, kita harusnya zero death ya. Kemarin ada satu kematian pasien warga Tanggerang Selatan. Itu, D4-nya cuma empat. Nah, itu telat antivirusnya. Nah, akhirnya sekarang antivirus ada. Dan, oh iya, kami juga menyadari di sini adanya vaksinasi. Jadi, vaksinasi itu ada di sekitar 23 Oktober ya. Itu selang 28 hari diberikan basis kedua. Kita berikan kepada 495 orang. Oke. Ya, ini adalah pelaporannya melalui all records. Bisa menyampaikan juga via suku dinas kesehatan maupun dinas kesehatan DKI Jakarta. Seperti itu. Oke. Yang paling penting tadi populasi kunci LSL ya. Kita belum menemukan di luar LSL. Semuanya masih LSL. Itu harus kita hati-hati juga waria ya. Jadi, sempat kita khawatir LSL waria. Terus, kalau warni tapi kerja seksual dan pengguna jarum seuntik, rasanya belum. Ya, saat ini kasus-kasus MFOX ditemukan kemungkinan besar masih terbatas pada LSL. Dan juga kita perlu lebih meningkatkan kewaspadaan. Kolaborasi MFOX HIV dan juga IMS perlu terus dikencangkan. Tadi ya, kalau ada yang MFOX-nya positif, langsung periksa HIV dan IMS. Dan HIV dan IMS positif, setiap bulan harus diperiksa MFOX-nya. Mungkin itu saat ini obat-obatan, baik itu oral maupun injeksi yang khusus untuk Pox viridae. MFOX ini sudah tiba diimpor ya, dari luar negeri. Karena kemarin ada kasus kematian, jadi di minggu awal Desember sudah ada. Jadi, silakan kalau ada kasus, bisa dilakukan. Dan PCR-nya gratis dilakukan di BKPK. Bisa di orofaring, lalu juga di kulit, dan juga di rektum atau di anus ya. Buat yang nggak bergejala, bisa di oral dan juga di rektum. Kalau di kulit, itu nanti bisa dikumpulkan dari semua lesi kulit, masukkan dalam satu VTM. Mohon izin saya kebetulan dipanggil pintinan. Mungkin nanti kita tanya jawabnya di akhir ya. Demikian paparan saya dulu, nanti kita bisa lanjutkan. Terima kasih, saya izin masuk via device. Terima kasih. Terima kasih.